Hai assalamualaikum salam sehat bro saya akan khusus membahas masalah trafo non-CT dijadikan CT kalian perhatikan trafo ini nanti akan saya catat 0 6 9 12 15 25 30 dan 32 Oke yang akan saya buat kalian lihat trafo CT ini saya punya trafo CT yang 5 Ampere terlihat dong ini CT 12 12 20 20 24 24 30 30 jadi saya akan membahas trafo non-CT menjadi CT pertama yang akan saya bahas teorinya sedikit saya akan buat rangkaian standar saja yang umum bila CT menggunakan reach misalkan di 30 saya pasang di 30 oke yang kalian perhatikan jangan sampai salah ini ini positif ini negatif kemudian ini ground Hai dan harus ada kapasitornya yang dipasang secara seri kalian perhatikan seperti ini dan CT nya merupakan ground ground paham ya Bro ini bila menggunakan trafo CT Oke cara pertama untuk merubah CT ada beberapa cara mungkin dua atau tiga kita lihat saja nanti oke cara pertama yang akan saya coba kebetulan ini bisa Hai menggunakan Hai menggunakan 30 jadi saya membuat non-CT jadi CT caranya hai 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 oke saya menggunakan Hai berit saja contohnya Hai ini di 30 agar sama persis ini kebetulan sama saya ambil di sini dan 30 kemudian kapasitornya Hai kemudian kapasitornya ini positif ini negatif Hai kemudian ground-nya Hai di 15 oke jadi ini cara pertama Bro nanti kita coba berapa tegangannya Hai masalahnya bila kalian diberi rumus kalian diberi rumus pusing semua jadi kita coba saja untuk kalian bisa coba di rumah Hai kemudian yang yang paling pokok dahulu Hai seperti kalian lihat CT pasti ada dua kapasitor yang di seri dan penggunaan kapasitor ingat besarnya itu nilainya 2200 mikrofarad per satu ampere jadi bila kalian menggunakan 5 ampere kalian kali saja 2200 dikali 5 jadi sepuluh ribu seratus mikrofarad ini dengan kualitas bagus bro di bawah ini juga boleh kemudian tegangannya tentunya bila kalian aman gunakan tegangan dua kali dari tegangan satu misalkan di sini menggunakan 30 jadi gunakan kapasitor ini 100 volt Hai minimum 50 volt Hai paham ya Bro tegangannya jadi boleh 50 volt bagusnya 100 volt Oke kemudian ada cara lain nanti kita coba ini ingat Bro ini cara Radal 05 mungkin ada beberapa cara kemudian saya sebut saja cara kedua misalkan menggunakan trafo ini saya gambar sederhana saja seperti ini misalkan kita hanya menggunakan satu sisi saja tidak dua seperti ini jadi gambarnya misal kita ambil 0 dan 15 kita gambar sederhana nah saja 0 dan 15 ini 32 jadi ini cara ke anggap saja cara kedua caranya saya menggunakan dioda dahulu ini dioda positif kemudian kapasitor ini negatif kalian perhatikan hai 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 dari sini hai 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 arahnya terbalik hai 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 Oke seperti ini saja hai 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 ini ground Hai paham ya bro bila kita menggunakan tegangan 15 menggunakan dioda hai 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 ini positif Hai ini positif Hai kemudian cara ketiga Hai menggunakan bridge Hai saya gambar disini saja Hai kosong Hai 15 Hai saya menggunakan bridge Hai ini positif Hai kemudian hai 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 kapasitor saja agar mudah ini digabung Hai negatifnya ini Hai benar negatifnya ini Hai soalnya ini bukan negatif Jadi ini negatif Maafkan saya bukan ground Kemudian Negatifnya Negatifnya Kalian ambil ini Negatifnya Kemudian 15 nya ini Dan ingat Digabung dengan ini Oke jadi ini 15 Digabung dengan yang ini Terlihat bro Oke mudah-mudahan terlihat Jadi ada 3 model Ingat ini bebas Bisa kalian pasang di 15 Sesuai ini 12 9, 6 maupun 32 Termasuk ini Tapi caranya seperti ini Oke Semua rangkaian ini Membutuhkan 2 kapasitor Jadi yang akan saya buat 2 kapasitor ini saja dahulu Saya desain dulu Oke Sudah saya solder Jadi pada CT Kalian pasang positif Ground dan negatif Kapasitornya Dan nilainya Besarnya seperti ini 2200 mikro per 1 ampere Dan tegangan Tegangannya Minim Kalau bisa 2 kali dari tegangan yang digunakan Jadi tegangan kapasitor Harus lebih besar daripada tegangan Inputnya Oke saya menggunakan 50 volt Kemudian Kemudian Ini syarat utama Bro Saya akan mencoba ini dahulu Tapi agar tidak terlalu besar Dan Untuk membuktikan bedanya Jadi saya akan pasang di 0 6 Dan 12 Jadi yang saya gunakan 0 Jadi ini sebagai CT Dan 12 Jadi kalian cari tengahnya saja Itu tengah merupakan CT Jadi untuk membuktikan saja ini Oke Saya solder dahulu Oke Kalian perhatikan Dari 0 Ke listrik Dari 0 Ke listrik Ini lambangnya Kemudian Dari 12 12 Ke listrik Juga 12 Yang 12 ini Ke listrik Kemudian Positif Ke positif Dioda Positif Ke positif Kapasitor Ke positif Dioda Negatif Kapasitor Ke negatif Dioda Oh ini belum Sorry Ketinggalan Oke Seperti ini Oke Sudah benar Saya coba hasilnya Oke Seukur saja DC Ini ground Saya nyalakan Saya nyalakan Dahulu Seri cek dahulu Positif Negatif Hasil Ya benar Kita lihat Apakah Sama Positif Negatif Kita coba saja Positif Terlihat Bro Saya nyalakan 7,61 Negatif N 7,89 Saya catat Dahulu Minus 7,89 7,9 Dan Positif 7,74 Arusnya sama Tapi ini berbeda Oke Dari ini Kita bisa menghitung Oke Dari hasil ini Kita bisa Menentukan Rumusnya Untuk tegangan Yang lainnya Oke Saya tulis Dahulu Jadi Dari hasil Percobaan Bila Ini Menggunakan 12 Kemudian Ini 0 Kemudian CT Menggunakan 6V Jadi Didapat Jadi 0 6 Dan 12 Voutnya Saja Langsung Plus 7,75 Volt Dan Minus 7,9 Volt Ini Harusnya Sama Bro Oke Dari Sini Kita Bisa Menentukan Rumusnya Bila Kalian Menggunakan 0 Dan Misalkan 25 Jadi Bila Kalian Menggunakan Disini Yang ada 0 9 18 0 9 18 Jadi Payout Plus 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 Oke Jika kalian Lihat Ini Perbedaannya 6V Ini Perbedaan A9 Jadi 7,75 Dibagi 6 Dibagi 6 Dikali Ini Perbedaannya 9 Saya Hitung Dahulu Oke Didapat 11,6 Volt Paham ya Bro Jadi Bila Kalian Menggunakan 0 15 30 Maka Payout Untuk Positif 7,75 Dibagi 6 Dikali 15 Untuk Negatifnya Juga Begitu Sama Oke Paham ya Oke Saya Tidak Saya Salah Tadi Bukannya Menggunakan Cara Ini Tapi Kita Mencoba Menggunakan Tegangan 1 Saja 0 Dan 15 Atau Berapa Saja Jadi Akan Saya Coba 0 Dan 15 Rangkaian Seperti Ini Jangan Sampai Salah Saya Rangkai Dahulu Oke Sudah Saya Recheck Dahulu Kalian Lihat Anoda Kathoda Anoda Kathoda Dapat Positif Kathoda Anoda Dapat Negatif Dapat Negatif Kemudian Pertemuan Seri Kapasitor Ke 0 Oke Ini Saya Menggunakan 15 Volt Saya Coba Dahulu Oke Saya Coba Saja DC Inget Bro Ini Input 0 15 Negatif Saya Nyalakan Saya Ukur Positif 20 Volt 20 86 Negatif 20 90 Oke Sebetulnya Ini boleh Dibilang Sama Hanya Beda Koma Memang Begitu Jadi Kita Patokan Yang Positif Saja Ini Negatif 20 94 Ini 20 9 Jadi 20 9 Oke Saya Matikan Kemudian Kita Menentukan Rumusnya Ingat Bro Rumus Aslinya Bisa Kalian Cari Jadi Bila Kita Menggunakan 0 15 Maka V Out 20 9 Volt Jadi Bila Kalian Menggunakan Misalkan Ini 18 Volt Jadi Bila 0 Dan 18 Volt Maka V Out Sama Dengan Perhatikan Cara Menghitungnya Ini Tadi 15 Jadi 20 9 Dibagi 15 Dikali 18 Oke Saya Hitung Dahulu Oke Didapat 25 Volt DC Amin Bro Cara Menghitungnya Jadi Bila Kalian Menggunakan 32 0 Dan 32 Maka 20 9 Dibagi 15 X 32 Oke Kemudian Jadi Bisa Kalian Menggunakan Cara Ini Jadi Kalian Bisa Menentukan Tegangannya Kemudian Saya Menggunakan Bridge Kenapa Bridge Bridge Semana Tadi Saya Harus Menerangkan Bila Kalian Menggunakan Bridge Saya Lebih Suka Menggunakan Bridge Karena Harganya Dihitung Jauh Lebih Murah Tapi Hati-hati Saya Harus Mengingatkan Dalam Penyolderan Bridge Ini Hati-hati Jadi Bila Terlalu Lama Bridge Ini Akan Rusak Jadi Usahakan Paling Lama 8 Detik Bila Belum Menempel Kalian Ulang Lagi Dinginkan Dahulu Paham Ya Bro Agar Bridge Tidak Rusak Dan Sebetulnya Ini Sama Saja Tapi Akan Saya Buktikan Saja Jadi Nanti Judulnya Mungkin Tiga Cara Oke Saya Solder Dahulu Oke Cara Ketiga Saya Recheck Dahulu 15 Ini Listriknya Digabung Kedua-duanya Gabung Kemudian Positif Ini Jangan Sampai Terbalik Buk Kapasitornya Bila Terbalik Meledak Hati-hati Makanya Kalian Recheck Positif Negatif Negatif Oke Sudah Benar Kita Ukur Ini Sebetulnya Hasilnya Tidak Jauh Berbeda Sama Tapi Kita Ukur Dahulu Oke Ini Negatif Tadi Positifnya Saja Saya Ukur Asal Yakin Tegangan Masih Tersimpan Jadi Ini Tegangan Di Kapasitornya Karena Tidak Ada Beban Oke Sudah Benar Negatif Kalian Lihat Hasilnya 21 21,1 Negatifnya 21,06 Anggap Saja 21 Oke Saya Matikan Oke Sama Seperti Tadi Dari Hasil Percobaan Ini Menggunakan 0 15 Vout Didapat 21 Volt Jadi Bila Kalian Menggunakan 0 32 Volt Maka Vout Didapat 21 Dibagi 15 Dikali 32 Ini Didapat Saya Hitung Dahulu Ini Didapat Sekitar 44,8 Volt Maksudnya Plus Minus Rampam Jadi Bila Menggunakan Ini Plus Segini Minus Segini 44,8 Volt Yang Ini Juga Minus 25 Volt Oke Paham Ya Bro Jadi Ada Tiga Cara Membuat Trafo Non CT Menjadi CT Ini Dasarnya Kemudian Bisa Menggunakan Dioda Seperti Ini Kemudian Menggunakan Bridge Dan Saran Saya Ini Yang Paling Bagus Jadi Kalian Gunakan Model Ini Saja Oke Bro Terima kasih Terakh Berkunjung Salam Sehat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh